oh sudah mulai ya hai semuanya apa kabar gimana nih kabar kalian semoga semuanya sehat-sehat ya dan tentunya selalu diberikan kemudahan kelancaran pokoknya yang baik-baik ada di kalian semuanya jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang apakah dari pergerakan wanita contoh kayak seandainya sifat wanita contoh wanita itu humoris tomboy atau enggak dengan lebihnya lagi wanita itu pendiam apakah bisa menentukan sensasi permainannya itu berbeda-beda aku mau ngebahas ini tapi sebelum lanjut buat kalian yang baru bergabung selamat bergabung terus buat kalian yang baru datang di video saya jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng biar enggak ketinggalan video terbaru dari aku oke lanjut ke pembahasan wanita tomboy aku mau langsung wanita tomboy karena memang dari aku pribadi dulu sempat jadi anak tomboy dan sampai sekarang itu enggak terlalu suka yang menor lebih ke gaya-gaya biasa aja terus ya santai gitu ya enggak terlalu kayak ya maka cewek-cewek banget nah dari aku pribadi wanita tomboy seperti nomor satu yang sangat bersensasi dalam permainan banyak gitu ya perbedaan dari wanita yang contohnya dia itu anaknya dia yang terus selebih ke ya biasa aja hidupnya gitu ya maksudnya santai gitu enggak humoris itu biasanya sensasinya beda banget dan kalau seandainya dari wanita tomboy itu dia lebih suka untuk memforplain dari si laki-lakinya hmm jujur gak sih iya jujur banget gitu ya banyak wanita yang tomboy mengaku seperti itu sebagian ya bukan semuanya ini sebagian kecil pernah mengatakan hal yang seperti itu kalau dari tomboy itu lebih ke bagaimana bisa forplain laki-laki secara hajar-hajaran secara frontal nah terus kalau dari si wanita yang pendiam itu biasanya lebih ke sensasi pengen dihargai pengen contoh di goda terus manarus atau enggak kadang dari si wanita kadang dari si wanita ya pendiam terus habis itu diipas diranjang itu keganasannya kurang terlalu ngenak makanya ada kan kalau saya mungkin lihat-lihat gitu ya di video-video kan macem-macem perempuan gitu sensasi permainannya beda-beda itu biasanya tergantung dari tingkah setiap harinya gitu ya nah terus selanjutnya wanita humoris ini biasanya digabung dengan wanita yang tomboy wanita yang tomboy humoris itu agak sedikit ada kemiripan walaupun kalau dari humoris sendiri itu lebih bagaimana caranya bisa bagu-bagi gitu ya bagu-bagi itu maksudnya kamu puas, aku puas gitu jangan sampai kamu yang puas doang aku enggak gitu ya lebih ke begitu ya jadi adil gitu ya maksudnya kamu puas aku juga puas kalau kamu enggak puas aku juga enggak puas gitu ya dari biasanya anak yang humoris itu seperti itu terus gimana lagi ya nah ini banyak banget kan sifat-sifat wanita yang memang berbeda-beda berbeda-beda cara permainan juga berbeda-beda cuman ini tidak jadi patokan utama banget ya karena kadang ada sebagian kecil wanita yang nampaknya biasa-biasa aja kalau dilihat ternyata pas waktu diranjang luar biasa kan begitu tapi ada juga sebagian wanita yang kayak ahli banget gitu ya dilihat dari mukanya tuh kayak ahli banget gitu ya tapi ternyata dari diranjangnya agak sedikit kurang terlalu profesional ya enggak sih hmm siapa itu gitu ya maksudnya seperti itu ya jadi jangan dipatokan utama kayak gitu kan tapi ada sebagian orang yang pernah curah sama saya dan tentunya yang aku baca-baca itu kebanyakan kegiatannya itu dilihat dari sifat pribadi sehari-hari mereka kalau saya tomboy itu biasanya kalau wanita tomboy ya aku pribadi itu aku lebih suka kayak purplein lagi-lagi sampai hancur habis sampai bener-bener pingsan-pingsan gitu ya dibandingkan kayak laki-laki hajar saya ya walaupun dari laki-lakinya pengen juga hajar saya cuman tuh maksudnya cuman tuh lebih kayak kasihan gitu ya kayaknya laki-laki tuh harus butuh yang lebih gitu itu maksudnya kalau diri aku ya maksudnya ini gak munafik ya oke oke jadi sekian dulu aja video dari aku tentang hal ini mungkin buat kalian yang bertanya langsung konsultasi langsung sepertinya ini boleh lanjut komentar di bawah atau gak gak diambil instagram oke oke jadi sekian dulu oke Risa bye